Intro By the Alvin and Friends on Location Masih di kediaman Profesor Yusril Tadi saya sempat bertanya Tentang Profesor sebagai pengacara Juga kolektor beda-beda seni Nah ini ada beda seni apa aja Prof? Kalau saya lihat tadi First impression saya begitu masuk rumah Di depan ini ya Udah kelihatan Ini pasti pencerita seni gitu loh Ya kan gitu loh Ada apa aja Prof? Suka aja Jadi saya suka sekali pada keramik Itu saya mulai ketika saya umur 4 tahun Pada waktu itu ada hari hujan Saya bermain di halaman rumah Dengan kakak saya yang perempuan Dan ngorek-ngorek tanah begitu Dan saya melihat ada pecahan-pecahan keramik Dan ada satu yang masih utuh Mangkok Kalau sekarang ini kira-kira seperti mangkok baso begitu Jadi saya masuk ke dalam rumah Karena itu di halaman rumah Dan dicuci oleh ibu saya Dan dijadikan tempat Apa? Apa? Naruk sabun Buat cuci piring Dan itu terus dipakai oleh ibu saya Sampai satu hari Saya sudah selesai kuliah di Jakarta Saya tanya Masih ada gak mangkoknya? Ya masih ada itu Dan itu saya simpan Saya bawa ke Jakarta Sampai sekarang Dan itu yang pertama sekali saya simpan Saya umur 4 tahun Jadi sesudah itu Saya pergi kemana-mana Saya suka sekali cari keramik Di laut, di pantai, kadang-kadang di gunung Itu ada aja ketemu Keramik maupun pecahan-pecahan Kadang-kadang saya beli juga Bagi orang lain Pernah satu hari Ada orang dari Papua Datang ke saya Katanya Saya mau makan keramik Ya oke saya Mau aja kalau ada keramik Kalau bagus saya beli nanti Ya tolong bang beli Katanya Ini mau bikin masjid Di Papua Jadi tolonglah Mau jual keramik Tapi agak mahal Oke gak apa-apa Keramik apa? Keramik di Nasti Ming Katanya Oke bawa aja Begitu datang saya ketawa Kamu ini memboongin saya Saya bilang Kalau mau kasih sumbangan Mau bikin masjid Minta sumbangan aja Saya kasih Saya bilang Tapi jangan bilang Mau jual keramik di Nasti Ming dong Ini di Nasti Ming Ini bukan di Nasti Ming Saya bilang Mau ngibulin gue lagi Salah orang Kalau lukisan kan Emang dulu lukis Zaman dulu kan Iya waktu masih Kuliah saya lukis cat air Ada teman saya Warah Cina Ngajarin saya waktu itu Tapi Lama-lama ya Saya gak Apa Gak menekuni lagi Itu gak disimpan juga tuh Kayak Masih tinggal satu kan ya Ada Ada satu Ditaruh di Belitung Lainnya udah dimintain Teman-teman Atau lari kemana Karena historical kan itu Eh tadi Prof sempat bilang bahwa Film Laksamana Cengok ya Yalah Manteho gitu lah Ini kan meraih penghargaan di Madrid International Film Festival Sebagai aktor terbaik Berapa lama nih Prof mendalami peran Laksamana Cengko ini atau Laksamanteho ini sendiri? Waktu itu ya Saya lama juga mempelajari skenario nya Itu hampir Hampir Dua-tiga bulan begitu Dan harus saya dilatih lagi Kungfu Saya udah lama gak Mau main pedang lagi Apa sekalian macam Saya bilang dulu saya memang guru Guru bela diri Jadi terpasang dilatih lagi Tapi dilatih lagi Setelah itu saya mulai ketakutan Karena begitu dilatih Ilmunya itu balik lagi Waduhnya saya bisa pukul orang lagi Itu jadi cerita juga Inget lagi Inget lagi Karena dulu waktu saya mulai menikah Saya bilang Udah saya gak mau lagi latihan-latihan begini Kenapa? Kalau dikagetin orang Biar mesti tidur Reflect Saya berdiri sendiri Nanti saya khawatir Nanti saya berdiri orang Bisa mengukul orang Gak sengaja Jadi Tapi ya sangat menyenangkan Karena kalau bicara soal seni perannya sendiri Prof kan pernah di teater juga kan? Iya Ya kan? Pernah Saya pernah sebentar kuliah di akademi teater Tapi gak mau lama-lama Jadi setelah itu Ah bilang gak jadi nih Kalau terus-terusan disini Mbak Kacau juga Mulanya itu Masih kecil ya Ikut main drama ya Ikut bapak saya juga Karena bapak saya waktu itu Menulis skenario drama Kalau ditawari main lagi Gak pernah tertarik Untuk balik Untuk memberankan Karakter ini Sekarang disuruh main film lagi Tapi kadang-kadang Malas juga Sudah tua Karena biasanya kan Kalau terjun sekali Kan kangen Biasa Prof Menyita banyak waktu Iya betul Menyita banyak waktu Dan kita banyak aktivitas yang lain Dulu itu waktu Saya mau terima main film Laksana Cengkua itu Saya baru aja berhenti Dari kabinet Gak banyak kerjaan kesibukan Orang-orang main main film aja Tapi Kalau sekarang suruh main lagi Bikin film hampir setahun Mungkin Saya hilangkan banyak hal Prof Begitu banyak layer kehidupan Dari seorang profesor Yusrael ya Mulai dari Intelektual Lalu politik Hukum Kemudian seni Lalu Dari semua itu Mana yang sebenarnya paling The most Yang paling dinikmati Sebenarnya yang paling dinikmati Seni Tapi Gak bisa kita Terus-terusan disitu Itu gak bisa Duit aja Gak ada masuknya itu Cuman Ya senang saja Suruh main musik Nyanyi-nyanyi Senang aja kita kan Suruh Menikmati lukisan Senang sekali Tapi Kita gak bisa hidup dari situ Jadi Saya sini Kerja jadi advokat Mungkin Bisa dapat uang Lumayan banyak Tapi saya tetap aktif Di politik Jadi Saya bilang sama teman-teman Saya ini mungkin terbalik Saya Cari uang Untuk politik Orang lain Barangkali Berpolitik Untuk cari uang Jadi saya Berpolitik ini Habis-habisin duit aja Begitu ya Biayai kampanye PBB Ya Dapat kursi pun Enggak juga Tapi duitnya habis Jadi Itu terjadi Agak sulit Saya ngomong sama bertua Pada waktu itu Karena Mertua kan Orang Jepang Belajar gak bisa apa-apa Dia ngomong Jepang aja Tapi lama-lama Ternyata beliau bisa Bahasa Tagalog Ya udah Saya belajar Bahasa Tagalog Bapak saya kaget Satu hari Saya jadi mahasiswa Saya jadi khotib Sembayang Jumat Di Masjid Arif Rahman Hakim Di Salembah Bapak saya datang Kan Apa bisa kamu jadi khotib Bapak saya bilang Bapak saya bilang Bapak saya bilang